Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bediler dimanapun kalian berada Kita berjumpa kembali di video kali ini Apa kabarnya semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Di kesempatan ini Kita tidak berburu lagi teman-teman ya Seperti biasa Namun di video ini Saya hanya mau Share pengalaman Atau berbagi ilmu Kepada teman-teman Tentang cara mengatasi Dolar kuning ya Khususnya ke konten-konten berburu Karena konten berburu ini Sangat rawan sekali Terkena yang namanya Dolar kuning teman-teman Ini sekaligus memenuhi Permintaan dari teman kita Kebetulan di kolom komentar Ada yang mampir Minta dibuatkan Cara mengatasi Dolar kuning itu Khususnya kepada Channel berburu yang sudah Dimonetisasi Sebelumnya saya Mohon maaf kepada Seluruh teman-teman Yang sudah senior Bukan berarti Video ini saya buat Untuk menggului teman-teman ya Namun Cuma karena kebetulan Ada teman kita Yang minta dibuatkan Video seperti ini Makanya Di kesempatan ini Saya buatkan videonya Ini sesuai dengan Pengalaman saya Teman-teman Karena namanya Konten berburu itu Sangat rawat sekali Terkena yang namanya Dolar kuning Mungkin teman-teman Yang sudah dimonetisasi Channelnya Ya Pernah mengalami Halian demikian Atau sering mengalami Karena saya sering Mengalami halian demikian Oke sebelum kita Masuk ke Pembahasan Cara mengatasinya Mungkin saya perlu Menjelaskan dulu Apa sih Dolar kuning itu Sebenarnya ya Karena Dolar kuning ini Sering sekali ditemukan Oleh teman-teman Yang kontennya itu Berisi konten Konten berburu ya Nah Terkadang kita merasa Kebingungan ya Mengapa Video yang kita upload Di youtube itu Dolarnya Tiba-tiba berubah menjadi Warna kuning teman-teman Nah Apa sih sebenarnya Yang dimaksud dengan Dolar kuning itu Jadi Dolar kuning itu adalah Yang mana Icon dolar Yang ada pada video Yang kita usahakan Untuk monetisasi Aktifkan monetisasinya Untuk Menghasilkan uang Ternyata warnanya itu Menjadi Dolar kuning ya Nah disini Teman-teman semuanya Kalau misalkan Video yang kita Apa namanya Aktifkan Dolarnya itu Menjadi kuning Ini nantinya Video kita Dapat menjalankan Iklan secara Terbatas Atau bahkan Tidak ada Iklan sama sekali ya Sama sekali teman-teman Tidak ada iklan Yang mampir Di video kita Kenapa demikian Itu dikarenakan Menurut youtube Tidak ada Pengiklan Atau tidak ada Iklan yang cocok Dipasang di video kita Itu teman-teman Ya Jadi kalau seperti itu Berarti Video kita Tidak Berpenghasilan Kalau seperti itu Ya tetap Berpenghasilan Kenapa Saya katakan Tetap berpenghasilan Karena Kita lihat Di Di sini teman-teman Di sini Youtube sendiri Mengatakan Video ini Menjalankan Iklan dengan Jumlah terbatas Atau tidak ada Sama sekali Karena kontennya Teridentifikasi Sebagai tidak Sesuai Untuk sebagian Besar pengiklan Nah Di bawahnya lagi Video ini Tetap dapat Diputar Sepenuhnya Dan Masih Memenuhi syarat Untuk memperoleh Pendapatan Langganan Dari Youtube Premium Jadi Konten Atau video Yang kena Dolar kuning Itu Tetap Berpenghasilan Namun Penghasilannya Dari iklan Itu Sangat Minim Sekali Teman-teman Ya Karena Tidak ada Iklan Kalau ada Iklan yang masuk Berarti Ada penghasilannya Tapi Kebanyakan Biasanya Tidak ada Iklannya Tapi tetap Walaupun Tidak ada Iklannya Tetap Mendapatkan Penghasilan Dari Youtube Premium Teman-teman Nah sekarang Kita masuk Ke Penyebabnya Kenapa Konten Berburu Itu Sering Sekali Kena Dolar kuning Penyebabnya Itu Ada dua Teman-teman Pertama Dari Hewan Buruan Kita Kemudian Unit Atau Alat Yang kita Gunakan Teman-teman Dalam hal ini Ini adalah Unit kita Dan Aksesoris Aksesorisnya Saran saya Seperti ini Kalau misalnya Teman-teman Ambil Poinnya Jangan Terlalu Lama Memperlihatkan Di kamera Cukup Sekilas Saja Apalagi Kalau Hewan Buruannya Itu Berlumuran Darah Jangan Sampai Diperlihatkan Di kamera Teman-teman Kalau bisa Di blur Kemudian Unit kita Yang digunakan Jangan Sampai Kelihatan Secara Untuk Di kamera Bahkan Apalagi Memperlihatkannya Lama Sekali Seperti ini Cukup Sekilas Saja Kalau Bisa Jangan Memperlihatkan Unit kita 80% Bisa Di bawahnya Saja Atau Setengahnya Saja Seperti ini Atau Seperti ini Teman-teman Jangan Secara Untuk Seperti ini Karena Kalau Sampai Seperti itu Ya Pasti Konten Kita Kena Doark Kuning Dasarnya Dari mana Kita Lihat Di Penjelasannya Di Youtube Teman-teman Kita Masuk Dulu Di Youtube Studio Terus Kita Masuk Di Monetisasi Cari Cari Namanya Periklanan Video Ya Kita Lihat Disini Disini Sudah Jelas Teman-teman Ya Pedoman Konten Yang Cocok Untuk Pengiklan Terus Di Bawahnya Lagi Ini Konten Yang Tidak Cocok Untuk Pengiklan Untuk Konten Berburu Ini Menurut Saya Ada Keterkaitannya Disini Teman-teman Kalau Menurut Saya Dia Terkait Di Nomor 2 Dan Disini Juga Teman-teman Jadi Ini Semua Konten-konten Yang Terkait Dengan Ini Tidak Cocok Untuk Pengiklan Pertama Kata-kata Tidak Sopan Kedua Kekerasan Dan Lain-lainnya Jadi Untuk Konten Berburu Ini Ini Ada Keterkaitannya Dengan Konten Kekerasan Dan Konten Yang Terkait Dengan Senjata Api Kita Masuk Dulu Di Konten Yang Terkait Dengan Kekerasan Seperti Apa Maksudnya Disini Jadi Konten Yang Terkait Dengan Kekerasan Itu Adalah Konten Yang Titik Fokus Yang Adalah Dara Kekerasan Atau Cedera Ini Tadi Kita Kembali Lagi Hewan Buruan Jadi Saran Saya Jangan Terlalu Lama Memperlihatkan Hewan Buruan Kita Di Kamera Apalagi Kalau Hewan Buruan Kita Itu Berlumuran Darah Karena Tidak Cocok Untuk Pengitul Ini Dasarnya Ini Kemudian Kekerasan Atau Cedera Misalnya Ada Target Kita Masih Hidup Ya Masih Apa Namanya Menggelepak Begini Jangan Di Jangan Di Direkam Teman Teman Kalau Terlanjur Direkam Usahakan Dibeluri Selanjutnya Konten Yang terkait Dengan Senjata Api Kita Buka Dulu Konten Senjata Api Ini Jadi Konten Yang terkait Senjata Api Itu Konten Yang Berfokus Pada Penjualan Perakitan Penyalahgunaan Senjata Api Sungguhan Atau Palsu Tidak Cocok Untuk Pengiklan Jadi Untuk Penamanya Senapan Angin Itu Kemungkinan Besar Dikaitkan Dengan Senjata Api Palsu Jadi Ini Penyebabnya Kenapa Konten Berburu Selalu Kena Dolar Kuning Kemudian Kita Lihat Penjelasan Dengan Lainnya Di Sini Teman Teman Di Bawah Jadi Ini Karena Peralatan Yang Kita Gunakan Saat Berburu Itu Ada Perdam Ada Popor Ada Teropong Atau Teleskop Ini Semua Penyebabnya Ini Kenapa Konten Kita Selalu Kena Dolar Kuning Karena Kita Memperlihatkan Peredang Di Kamera Kita Memperlihatkan Popor Senapan Kita Kemudian Gagang Senjata Api Teropo Senjata Api Alat Bidik Jadi Semuanya Ini Sebenarnya Tidak Boleh Ditampilkan Teman Teman Jadi Saran Saya Sebisa Mungkin Kita Menghindari Untuk Menampilkan Aksesoris Aksesoris Dari Unit Kita Nah Sekarang Solusinya Bagaimana Solusinya Jika Sekiranya Konten Yang kita Aktifkan Monetisasinya Itu Kena Dolar Kuning Tentunya Disini Kita Perlu Mengirik Beberapa Hal Teman Yang Pertama Yang Perlu Kita Edit Itu Adalah Tab Nail Teman Karena Kemungkinan Besar Tab Nail Apa namanya Tab Nail Dari Video Kita Itu Kemungkinan Besar Ada Yang Terkait Disini Teman Teman Kata Kata Tidak Sopan Kekerasan Konten Dewasa Dan Lain Lain Kemungkinan Besar Ada Keterkaitannya Disini Itu Yang Menyebabkan Video Kita Itu Kena Dolar Kuning Setelah Kita Edit Tab Nail Kita Aktifkan Kembali Monetisasinya Teman Teman Jadi Sebelum Kita Melakukan Pengeditan Kita Non Aktifkan Dulu Monetisasinya Baru Kita Melakukan Pengeditan Setelah Kita Mengedit Misalnya Kita Mulai Dari Tab Nail Dulu Setelah Kita Edit Baru Kita Aktifkan Kembali Kalau Setelah Kita Aktifkan Itu Masih Tetap Kena Dolar Kuning Berarti Kemungkinan Besar Bukan Penyebabnya Dari Tab Nail Karena Tab Nail Ini Sangat Berpengaruh Sekali Teman Teman Saya Bisa Perlihatkan Disini Kepada Teman Teman Buktinya Ini Buktinya Teman Teman Jadi Ini Video Saya Kemarin Ini Ini Pernah Kena Dolar Kuning Teman Teman Padahal Video Ini Apa Namanya Saat Saya Aktifkan Monetisasinya Ini Ini Dolar Hijau Tapi Setelah 7 hari Kemudian Dolar Hijau Berubah Menjadi Kuning Saya Juga Bertanya Tanya Kenapa Bisa Padahal Waktu Saya Upload Saya Aktif Monetisinya Dolarnya Hijau 7 hari Kemudian Dia Berubah Menjadi Kuning Saya Pelajari Ternyata Dari Tab Nail Teman Teman Ini Tab Nail Kemarin Tidak Seperti Ini Ini Kemarin Tab Nail Nya Bisa Kita Lihat Bersama Nah Ini Kemarin Tab Nail Nya Yang Ini Jadi Penyebabnya Disini Teman Teman Ada Disini Penyebabnya Karena Di Tab Nail Nya Ini Tidak Sesuai Dengan Isi Video Jadi Isi Videonya Hanya Mungkin 5 6 Ekor Koin Sementara Di Tab Nail Ini Ratusan Teman 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 Jadi Salah Satu Penyebabnya Disini Makanya Saya Rubah Tab Nail Ini Saya Non Aktifkan Dulu Monetisasi Kemudian Saya Rubah Ganti Tab Nail Seperti Ini Kemudian Saya Aktifkan Kembali Monetisasi Sudah Berubah Menjadi Dollar Hijau Teman Setelah Setelah Kita Edit Di Deskripsi Judul Kemudian Kita Aktifkan Kembali Kalau Kita Sudah Lakukan Pengeditan Di Tab Naik Di Judul Dan Di Deskripsi Ternyata Masih Dollar Kuning Juga Teman Teman Berarti Penyebabnya Itu Bukan Dari Situ Kemungkinan Besar Dari Isi Video Kita Jadi Bagaimana Jika Seperti Itu Di Youtube Studio Disini Juga Sudah Menyediakan Cara Pengeditannya Misalnya Kita Mau Edit Yang Ini Contohnya Misalnya Karena Ini Misalnya Anggaplah Ini Misalnya Kena Dollar Kuning Kita Masuk Di Disini Teman Teman Di Editor Kita Bisa Cari Di Isi Videonya Kira-kira Yang Mana Disini Yang Terkait Dengan Apa Yang Saya Sudah Tampilkan Tadi Apakah Itu Dari Kata-kata Kita Atau Ada Sesuatu Yang Kita Tampilkan Di Video Ini Kalau Misalnya Dari Dari Kameranya Dari Rekamannya Berarti Kita Bisa Lakukan Apa Namanya Pemotongan Disini Teman Teman Bisa Kita Potong Bisa Kita Belur Juga Disini Atau Dari Suaranya Bisa Kita Semuanya Disini Bisa Kita Edit Teman Teman Ya Kalaupun Kita Sudah Lakukan Pengeditan Di Video Ini Tapi Tetap Dolarnya Itu Masih Dolar Kuning Kita Minta Peninjauan Secara Manual Saja Kita Minta Peninjauan Secara Manual Kemungkinan Besar Itu Kalau Konten Kita Cocok Untuk Pengiklan Setelah Ditinjau 3 Sampai 7 Hari Biasanya Dolar Kuning Itu Akan Berubah Menjadi Warna Hijau Itu Jalan Terakhir Jadi Demikian Mungkin Penjelasan Singkat Dari Saya Mohon Maaf Kalau Terlalu Kalau Bertil Cara Saya Menyampaikan Karena Saya Tidak Terbiasa Mengajar Karena Saya Buka Seorang Guru Jadi Seperti Inilah Mudah Mudahan Ada Yang Bisa Kita Petik Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Teman Teman Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Mudah Mudahan Kita Bisa Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati